Pasangan calon Kian berjalannya tahapan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontala Utara mengumpulkan 123 kepala desa dan 11 camat sekabupaten Gorontala Utara dengan agenda rapat koordinasi khusus Dalam rapat koordinasi khusus, KPU dan ratusan kepala desa membahas pemanfaatan alat praga kampanye oleh pasangan calon Dimana saat penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak diperbolehkan adanya alat praga kampanye yang tidak sesuai format Komisi Pemilihan Umum Selain itu lokasi, penentuan, alat praga kampanye pun harus berdasarkan rekomendasi KPU Gorontala Utara Kita sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa se-Gorontala Utara sebanyak 123 Kepala desa dan juga camat sebanyak 11 camat Di samping itu ada juga cash bank dan tim pemenangan dari 3-4 calon pesangan calon Ini membicarakan soal terutama adalah soal titik-titik untuk lokasi letak dari alat praga kampanye Sopien menambahkan meski telah ada ketentuan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait ukuran dan lokasi alat praga kampanye KPU tetap memberikan keleluasaan kepada masing-masing pasangan calon untuk menambah kuota APK dengan tidak lewat dari angka 150% dari format KPU KPU akan menjatuhkan sanksi khusus kepada masing-masing pasangan calon jika kedapatan melanggar aturan yang telah ditapkan oleh KPU di masing-masing LO pasangan calon Fendrianto Ulango Mimosa TV mewartakan